Oi Tino Oi Tino Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syaitina Muhammad Wa ala alihi syaitina Muhammad Allahumma salli wa salim Wa barik alaih Bola semuanya Semoga dalam keadaan sehat Walafiat dimudahkan urusannya Dan dilancarkan Rizkinya Allahumma amin Ya Rabbil Alamin Dan Bola saya Berpesan Untuk selalu menjaga kesehatan Bola semuanya ya Karena kesehatan itu Sangat penting sekali Maaf ya bikin videonya Kali ini Laju channel sedang dalam Keadaan Tapi tetap semuanya Oke Karena ini videonya Sangat penting sekali Jadi mungkin ini Tidak berarti ya Buat Yang tidak bekerja Tapi Saya Harus Maaf ya maaf maaf Untuk kali ini Tentang TKW lagi ya Tentang BMI lagi Bikin ulah lagi Aduh Aku tuh Sebenarnya Mumet Ngurusin Urep ku dewe guys Tapi Kita tambah mumet Gara-gara Wong si ji Gara-gara Satu orang ya Kena imbasnya Kita Semua guys Menyandang gelar Dan Di saat Anda Sekalian semuanya Berniat Untuk Menyandang gelar Dan menjadi Pahlawan Devisa Mari kita Fikirkan lagi Apa Pahlawan Devisa Itu Pahlawan Devisa Itu Sebenarnya Hanyalah TKW PMI Buruh Migran Indonesia Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Keluar Negeri Itu Siapa Yang Menyuruh Tidak Ada Yang Menyuruh Tidak Ada Yang Memaksa Dan Tidak Ada Yang Memarahi Jadi Itu Semua Atas Keputusan Diri Kita Sendiri Dengan Keadaan Sadar Lalu Mengapa Masih Ada Kejadian Seperti ini Terje Ber heure Keputusan ские Dimana Oble Aku Team Pahlawan Peni Car Ya Allah, Ya Rabbi Dengar pas ditutup pintunya Itu dia masih nangis di dalam Seperti merasakan penyiksaan Ya Allah, saya tahu Saya tahu betapa capeknya kita yang mengurus Anaknya orang Cina Anaknya majikan kita Betapa lelahnya, betapa jengkelnya Apalagi ditambah majikan yang tidak tahu diri Tapi kita tidak harus seperti itu Melampiasanya ke anak kecil Bisa apa lo dia? Bisa membalas Bisa membalas balik Tidak bisa Hati norani itu ditaruh kemana? Ya Allah Anda yang berbuat Kami lagi yang kena Dan catat kejadian ini Terjadi di Makau Ya Mbak Bliur Teman saya itu Ada youtuber Makau Bliur channel Apakah benar ini terjadi Di Makau Karena yang keger itu di Hong Kong Jadi satu yang melakukan Jadi satu yang melakukan Dan orang Indonesia lagi Kita yang kena kita Ya mungkin ya Kita itu ada dendam Sama majikan Majikannya cerewet Majikannya galak Halo Kalau kita kerja disini Buang Jauh itu dendam Buang Karena apa? Karena dia itu berkuasa membayar kita Tidak seharusnya melampiaskan ke anak kecil Ya Allah Ya Rabbi Aku tidak kenal anak kecil itu Dan dia juga bukan anakku Dia juga Dia itu juga anaknya orang Cina Tapi Aku melihat itu Ya Allah Betapa penyiksaan itu Sangat sadis Untuknya Dia itu masih Masih Nol kecil mungkin Ya itu ya Ya Allah Tolong 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 semuanya Tolong Jadilah BMI Jadilah TKW Itu yang punya Adab Orang itu Berilmu Itu belum tentu Beradab Tapi kalau orang yang sudah punya adab Pasti memiliki ilmu Kalau tidak punya Tidak paham Apa itu adab Itu adalah Kesopanan Pribadi yang baik Tidak semua orang itu berilmu Dia memiliki adab Tapi orang yang beradab Pasti memiliki ilmu Tolong Ya Allah Ya Rabbi Aduh Aku ini sudah ruwet Gurebku ruwet Tapi aku Alhamdulillah Masih bersyukur Kepada Allah Tidak dikasih Otak yang ruwet Seperti itu ya Aduh Kenapa dia itu Naruh Otaknya itu Otaknya itu loh Kenapa Taruh Didengkol Ya Allah Aku sebenarnya ruwet Tapi ini Harus tahu ya Kakak-kakak Semuanya Para BMI Para followers Yang kerja di luar negeri Tidak hanya di Hongkong Tidak hanya di Makau Dimanapun Kalian bekerja Tolong Jaga Adabmu Itu tadi Orang kediri Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Jaga nama baik Negaramu Bro Nama baikmu sendiri Bro Karena yang Kalau Kamu melakukan Seperti itu Itu yang Dicatat Negara Asal kamu Pasti bilangnya Itu Anak Indonesia Jadi bukan Namamu yang Dihina Tapi Negaramu Loh Ya Allah Kalau kita Sudah Berniat Kesini Job kita Itu Kalau Di saat Masib kita Mendapatkan Majikan yang Super Duper Menjengkelkan Ya kita Tetap Harus Profesional Karena Di saat Kalian Sudah memutuskan Untuk Keluar negeri Berarti Kalian semua itu Sudah siap Menanggung Segala Resiko Tolong Ya Allah Tolong semuanya Jangan sampai Terjadi lagi Sekarang sudah Sangat-sangat Sulit Mau ganti Majikan Sulit Mau pindah Majikan Sulit Nyari Majikan Baru Sulit Malah Sekarang Ditambah Lagi Ya Allah Kita ini Sudah Susah Sudah Sulit Jangan Dipersulit Lagi Dengan Tingkah 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 Jangan Jatai Tk 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 Kunci Kunci Sukses Itu Ada Pada Diri Kita Sendiri Kalau Kita Ikut Orang Dibayar Dan Kita Itu Kerja Itu Harus Memiliki Hati Yang Legowo Ikhlas Nerimo Yang Pandum Nerimo Yang Dalane Gusti si jiwi loh kayak awal ediwiki mendih, mendih, mendih ngalah soalnya kita ini memang seperti apa ya kita ini ibaratnya itu keset di luar itu loh, lebih bagus daripada kamu gitu loh terus kita itu juga harus otaknya itu oh, karena kita bekerja, karena kita bekerja pada mereka kita bisa membantu keluarga kita yang di Indonesia jangan seenak udel mudi cacili mbak cia mbak mbak ponteng ya Allah ya Robi apa wiki gandih utet aduh ratau makan botol sekolahan botol sekolah turunan sehingga turun sekolah tolong ya Allah semuanya jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi tahun 2021 2021 yang kejadiannya yang kejadiannya gungun dan orang maju belas otaknya itu gak maju belas jadilah TKW yang cedas vergus mikir ya Allah mikir ya kalau ikut orang jadilah yang legowo nerimo ikhlas karena apa kita ini babu disini iya kan jongos lah cara kasar tapi kita nek mulih kan yura tadi jongos aduh kita pulang tinggal menikmati oke tolong jangan seperti ini yang lainnya tolong jangan terulang lagi karena yang rugi kita sendiri oke mungkin begitu saja yang saya sampaikan dulu nanti kalau ada berita yang mengerikan misalnya Allah saya tahu akan seru lagi dan saya akan marah-marah nipun oke tetap ingat pesan saya jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting dan jangan lupa bahagia oke ingat keluarga di rumah berangkat dengan selamat pulang dengan membawa harum nama negara oke jangan jangan-jangan terjadi seperti ini lagi ya harus otaknya harus jalan oke jadilah BMI yang cerdas cukup sekian terima kasih wabilahi taufiq waildayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya see you next video and don't forget to subscribe like and comment if you like it subscribe komen dan juga like-nya ya jangan sampai ketinggalan terima kasih selamat menikmati Jahini